Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai bocoran algoritma di Shopee Video. Sebenernya aku jarang banget nge-share Shopee Video ya, apalagi algoritmanya. Cuman sekarang aku baru paham, setelah akunnya di-ban dan kemudian ini akun baru lagi, aku tuh kayak pengen tau si algoritma Shopee itu kayak gimana. Khususnya Shopee Video yang istilahnya tuh susah banget buat FYP gitu. Contohnya kayak kita tuh uploadnya harus berapa kali sehari gitu dan jam berapa. Nah beda dengan TikTok, kalau TikTok aku sering banget nge-share algoritmanya karena memang kayak udah tau gitu loh algoritma-algoritma TikTok tuh misalnya kebaca sama algoritma TikTok tuh di jam berapa yang rame atau misalkan video seperti apa, nah itu udah lumayan tau lah ya dibanding dengan Shopee. Karena Shopee itu memang agak susah juga gitu buat kita tau. Nah aku mau share ke kalian semua. Jadi yang pertama itu, kalau misalkan nih kita pengen video kita tuh pengen diusahain FYP atau FYP gitu ya istilahnya. Kalian bisa menggunakan hashtag, ternyata di video, di Shopee Video gitu ya Hashtag tuh bener-bener penting banget nih contohnya kayak gini Shopee Fashion Haul atau misalkan Badai Tapi Budget atau misalkan Shopee Look atau Shopee Beauty Haul atau misalkan kalau misalkan kalian di bidang fashion, Shopee Fashion atau misalkan Shopee Fashion Haul, misalnya yang unboxing-unboxing, fashion-fashion itu biasanya kan pake hashtag. Nah hashtag-hashtag kayak gini ini juga bisa jadi salah satu poin penting banget. Yang pertama tuh harus gunakan hashtag yang lagi viral. Karena kenapa? Biasanya tuh kalau di Shopee Video mereka itu memunculkan yang kalau lagi trending nih hashtag A misalkan, mereka bakalan FYP gitu terbantu FYP sama si hashtag. Nah itu hashtag penting juga. Kadang ada juga kan misalnya racun Shopee dan lain-lain. Untuk hashtag, nah ini sebenarnya kalian bisa masukin sebanyak-banyaknya. Jadi yaudah kalian kalau misalkan nemu hashtag-hashtag yang viral atau misalkan nemu hashtag-hashtag di konten kreator yang memang dia udah berkembang banget itu bisa kalian ambil gitu hashtag-nya. Oh ini nih yang lagi viral nih si hashtag gitu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kedua kalian bisa manfaatin fitur upload di jam rame di akun kalian. Karena itu tuh bisa dilihat juga. Nah aku bakalan kasih tutornya. Karena kebetulan akun aku yang lama pun itu bisa dilihat. Apalagi akun yang baru, baru banget gitu. Ini pun bisa juga dilihat caranya kayak gimana. Kalau misalkan kalian udah tahu, misalnya nih ya bingung mau upload jam berapa aja ya. Karena kalau si Shopee Video itu kita nggak boleh kayak keseringan upload gitu loh. Kalau keseringan upload itu bisa bikin, apa ya, bisa bikin akun kalian tuh teridentifikasi spam. Atau misalkan teridentifikasi kayak, Pokoknya bakalan ada beberapa notif gitu dari si Shopee. Caranya kalian bisa masuk ke Video Center. Nah di Video Center kalian klik pengikut baru atau misalkan pengikut kalian terbaru. Terus di sini klik waktu paling aktif. Nah waktu paling aktif, kalian bisa lihat di traffic-nya. Nah traffic ini di jam 18 berarti waktu yang paling aktif di akun kalian tuh jam segini gitu. Dan ini tuh yang cuman dikit-dikit nih grafiknya. Berarti ini pengunjung atau penontonnya tuh nggak terlalu banyak. Apalagi jam 12, ini jam 3, di jam 9 malam juga nggak terlalu banyak ya prediksinya. Dan di sini biasanya yang rame tuh grafiknya paling tinggi. Ya itu yang kedua. Terus yang ketiga, gunakan hook yang menarik. Nah hook sendiri itu sebenarnya udah lama banget ya. Hook itu bisa dipakai di Shopee, bisa dipakai di TikTok. Nah hooknya itu kayak gimana? Nah biasanya hook itu adanya di foto gini nih. Jadi misalnya video nih, hooknya bisa ditulis di sini. Ini di bagian editing sini atau misalnya di sini. Misalnya bumil murah, bagus banget ini. Bisa kayak gitu. Dan kalian tuh sebenarnya bisa search copywriting atau kayak hook kalimat-kalimat yang ngejual gitu loh. Misalnya nih yang bikin penasaran orang gitu. Kalau pengen klik, apa namanya, akun kalian atau pengen klik video yang kalian buat. Misalnya produk ini banting harga mulu nih. Itu contoh yang pertama ya, hook yang pertama. Jadi orang kan, ah produk apa nih yang banting harga gitu. Terus yang kedua misalnya, stop jangan beli ini kalau nggak mau misalkan digosipin tetangga dan lain-lain. Itu kan kayak kalimat-kalimat yang bikin orang penasaran. Siapa tau mereka langsung cek keranjang kuningnya. Nah nih, contoh ini nggak nyesel beli. Nah berarti kan ini produk apa sih nggak nyesel beli gitu ya kan. Jadi kita bisa tau, oh produk ini biasanya itu hook yang bikin orang penasaran. Soalnya sekarang itu kan kalau nggak pakai kalimat sama sekali kan agak kurang bikin penasaran kali ya. Jadi kayak cuman kalau kalimat selewat-selewat tuh kayak yaudah sih ini apa gitu. Kalau misalkan pakai kalimat-kalimat, jadi orang pertama bisa penasaran. Bisa pengen lihat produk apa sih itu. Atau misalkan dari segi video, penasaran video apa gitu. Kalau pakai hook-hook yang bikin orang tertarik gitu. Oke guys, jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Dan buat yang akunnya ke band di Shopee video itu hati-hati. Di Shopee maksudnya ya. Karena termasuk akun aku juga sudah akun yang pertama ke band. Dan ini lagi akun yang kedua semoga bisa. So, hoki yang pertama ya Shay. Cuman memang agak kendor aja. Karena algoritmanya itu turun naik kalau di Shopee. Beda dengan si TikTok ya. Tapi nggak masalah. Rejeki orang kan beda-beda. Ada yang dari Shopee, ada yang dari TikTok. Yang penting tetap konsisten upload. Dan kita lihat juga gitu tips-tips yang lain. Semoga berkembang ya akun-akun kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel Youtube aku. Dan see you on my next video. Sampai jumpa.